Selamat menikmati Selamat pagi saudaraku Hawe wane Salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita Mengawali kegiatan kita hari ini Sabat 8 Oktober 2022 Bersama Allah di waktu Fajar Judul Renungan Hati yang Relah Ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 Sebab jika kamu rela untuk memberi Maka pemberianmu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu Mari kita dengar ulasannya Kebahagiaan akan menjadi berkat bagi mereka yang telah bekerja untuk Tuhan Dalam kesederhanaan iman dan cinta Nilai pelayanan kepada Tuhan diukur Dengan semangat yang diberikan Bukan dengan lamanya waktu yang digunakan untuk bekerja Bukanlah lamanya waktu kita bekerja Melainkan kerelaan dan kesetiaan kita dalam pekerjaan Yang membuat itu berkenan pada Allah Dalam semua pelayanan kita Suatu penyerahan diri yang penuh dituntut Kewajiban paling kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan melupakan diri Adalah lebih berkenan kepada Allah Daripada pekerjaan yang terbesar Yang dicemari kepentingan diri Ia memandang untuk melihat berapa banyak roh Kristus yang kita miliki Dan berapa banyak keserupan Kristus yang dinyatakan melalui pekerjaan kita Ia lebih menghargai kasih dan kesetiaan Yang dengannya kita bekerja ketimbang jumlah yang kita lakukan Hanya melalui sifat mementingkan diri telah mati Bila mana perjuangan merebut supermasi telah lenyap Bila mana rasa syukur memenuhi hati dan kasih membuat kehidupan harum semerbak Barulah Kristus tinggal dalam jiwa Dan kita diakui sebagai para pekerja yang bersama Allah Pekerjaan yang menunjukkan kurangnya keramahan Kekurang sabaran terhadap kebodohan dan ketidakpatuhan orang lain Yang bicaranya gegabah dan bertindak sembrono Dapat menutup pintu terhadap hati orang-orang Sehingga dia tidak akan pernah bisa menjangkau mereka Sebagaimana embun dan titik hujan menyerami tanaman yang layu Hendaklah begitulah perkataan keluar dengan kelemah lembutan Untuk menyelamatkan orang dari kesalahan Rencana Allah pertama-tama adalah untuk menjangkau hati Inti Renungan Hati yang digerakkan oleh cinta Melahirkan kualitas pemberian yang terbaik Diri kosong dan hati dipenuhi oleh teladan Kristus Yang penuh penyangkalan diri Demikian juga ucapan kita Akan mencerminkan keramah tamahan Kristus Akibatnya adalah banyak jiwa datang pada Kristus dan diselamatkan Mari kita berdoa Bapak kami rindu memiliki hatimu yang penuh belas kasihan Ajar kami setia Ajar kami untuk memiliki roh kesungguh-sungguhan Jauhkan daripada kami hati yang berpusat pada diri Ijinkan hati dan kata-kata kami Menjadi bahagian dari rencanamu Jadilah kehendakmu ya Bapak Dalam nama Yesus Kristus Amen Demikian perenungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton